Oke ya, saya mau terangin gimana caranya trading ya, pakai salah satu tulisnya kita ya, bukan salah satu ya, gabungan beberapa tulisnya kita ya, strategi tradingnya kita bilangnya CSSR ya, apa sih itu ya, susah sebutnya CSSR ya, oke ya, apa sih itu ya, namanya agak susah karena digabungi dari beberapa strategi ya, ada CSI ya, currency strength index ya, ada ASR ya, adaptive support resistance ya, terus kita bikin dia gimana cara tradingnya otomatis ya, semi otomatis sebenarnya, Anda bisa pakai chartist atau bulletproof ya, oke, Anda nanti mesti install semua toolsnya, ada composite strength, ada chartist ya, ada bulletproof ya, di dalamnya nanti ada indikator ya, sudah pasti Anda butuh pengalaman trading. Ya, ya sudah pasti orang-orang yang ikut FFAC yang bisa pakai ya, oke, yang pertama Anda harus tahu, composite strength itu buat apa ya, composite strength itu toolsnya kita yang buat ngitungin indeksnya mata uang ya, sebenarnya Anda trading mata uang, intinya Anda beli mata uang yang kuat, jual mata uang yang lemah, intinya seperti itu, ikutin trendnya aja ya, ya. Nah, si composite strength ini akan kalkulasi, indeksnya masing-masing mata uang ya, trading mata uang itu sebenarnya simple ya, soalnya Anda pada saat trading ada macam-macam currency pair ya, ada euro USD, GBP USD ya, sponsoring USD ya, Australian dollar USD ya, New Zealand USD, USD Ganada, USD YET, nah, semuanya itu ada USD nya, ya. Nah, jadi kita bisa bikin satu formula untuk ekstrak informasi USD nya, ekstrak indeks USD nya itu sendiri ya, nah, kemudian nanti ada mata uang yang lainnya, euro Kanada, euro New Zealand ya, macam-macam kombinasi yang ada euronya ya, Anda bisa ekstrak informasi euronya juga, Anda dapetin indeksnya euro. Nah, setelah dapetin macam-macam indeksnya, udah kita pakai lah itu informasi untuk tahu mata uang mana yang kuat, yang lemah, yang mana. Oke, nanti Anda akan trading semi-otomatis, pakai Chartist atau Bulletproof ya, Chartist itu tools nya trading berdasarkan gambarnya Anda sebenarnya, ya. Dia bisa kenalin gambar Chartist Buy, Chartist Sell, Buy TP, Sell TP ya, Buy SL, Sell SL, dan segala macam garis-garisnya itu. Kalau bulletproof, ya, bulletproof juga sama sebenarnya, tradingnya semi-otomatis berdasarkan gambarnya Anda, cuman, dia ada kelebihannya, bulletproof itu kalau marketnya balik arah, dia bisa bantu kita tutup posisi. Kalau seandainya loss, ya, ada smart cut loss-nya, atau Anda kalau butuh di average down, ya, atau average up juga bisa, ya, dia bisa lakukan itu juga, ya. Oke, nah, nanti Anda tinggal pilih mau pakai Chartist atau pakai bulletproof, ya. Kalau pakai Chartist, konfigurasinya kurang lebih seperti ini, nanti saya terangin lebih detail, ya. Take profit kita isi 5 ATL, ya, kalau nggak sampai take profit, keluar berdasarkan parabolik sah, ya, bisa, ya, atau kalau rugi Anda bisa keluar pakai fraktal, ya, di harga terendah atau harga tertinggi sebelumnya. Kemudian pakai bulletproof, konfigurasinya seperti ini kurang lebih, ya, nanti juga saya terangin detailnya, ya, entry-nya pakai CSSR, ya, keluarnya pakai 5 ATL atau market berbalik arah di H1, ya, atau kalau rugi ada smart cut loss-nya, ya, nanti kalau mau tambahin posisi bisa di average up, ya, atau average down juga bisa, ya. Oke, ya, ini MetaTrader, ya, platform trading sejuta umat yang sering kita pakai, ya, sebelah kiri ada navigator, ya, kita ada robot semi-otomatis namanya Chartist, ya, Anda tarik, taruh di layar, Anda tinggal isi login-nya Anda, kemudian Anda bisa isi lots, ya, resikonya Anda mau berapa, 1% lah, 2% lah, 3%, 4% lah, terserah Anda, ya, kalau Anda setelah yakin Anda bisa isi kayak begini, ya, kan, 100% ya, artinya cacing atau naga, ya, tapi ini bukan cara yang benar, ya, 1%, ya, atau Anda isi 0,25 bisa, ya, terserah Anda mau isinya berapa, ya, pakai persen risk, ya, Anda harus gambar stop loss-nya, tapi kalau Anda nggak gambar stop loss, Anda harus isinya 0,25% loss. Oke, kalau sudah kita enter, ya, kita klik OK, ya, kita jalanin auto-trading, ya, si robot udah jalan nih, ya, cuman masalahnya si robot itu nggak bakalan kerja sebelum Anda kasih instruksi lebih lanjut, ya. Instruksi lebih lanjutnya apa? Kalau untuk Chartist, Anda bisa gambar garis kayak begini, Anda kasih nama Chartist, Chartist, Sell, Anda mau gambar seperti ini, untuk SL juga bisa, ya, Chartist, Sell, SL, di sini Anda mau pasang TP, ya, Anda bisa gambar di sini TP, ya, atau Anda mau gambar garis TP-nya miring, ya, terserah Anda, ya, bisa, ya, nah, si Chartist otomatis hitungin, ya, nanti kalau stop loss ruginya 40%, 8 dolar, ya, 0,95%, ya, ruginya, ya, nah, ini, ya, terserah Anda, ya, nah, cuman garisnya, garis chartist ini, ya, Anda bisa bikin otomatis juga rupanya, ya, ada indikator bisa otomatis gambarin garis, ya, Nah, nanti ini yang akan kita pakai, ya, oke, ini sekilas soal Chartist, ya, Anda bisa gambar macam-macam garis lagi, ya, Chartist Close, di sini, ya, Chartist Close, Artinya, kalau market sampai di sana, dia akan tutupin posisinya, nggak peduli untung apa rugi, ya, Anda bisa gambar Chartist Buy, vertikal seperti ini juga bisa, ya, Chartist Buy, ya, kalau sampai sini, nggak peduli harganya berapa, dia Buy, ya, Nah, saya hapus, ya, saya bikin ulang, Anda bisa gambar garis seperti ini, Chartist Buy, vertikal ini, Anda punya posisi buy bentar lagi mungkin, kalau market turun kena garis itu, Eits, salah, ya, Chartist, Chartist Buy, ya, kemudian, di sini saya gambar Chartist Buy TV, Di sini saya gambar Buy Stop Loss, Nah, market nanti kalau kena, dia Buy, dia naik ke atas, di sini TP, tapi kalau dia belum naik ke atas, dia turun dulu, nih, ada garis Buy Trailing, dia akan tutupin posisi, tapi kalau dia turun terus, kena Buy Stop Loss, di bawah sini dia Cut Loss, tapi kalau dia naik terus, ya, eh, kena garis yang di sini, di sini kondisi Buy ini profit, ya, dia akan tutup posisinya, karena, garis ini namanya Buy Trailing, Buy Trailing itu artinya tutup posisi pada saat market kondisinya profit, ya, oke, ya, sementara Chartist nya di sini dulu, ya, simple kan toolsnya, ya, Anda bisa tinggal pasang, 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 dan pasang aja, ya, kalau saya tunjukin sekali lagi, parameternya, parameter Chartist nya ini nggak banyak, parameter Chartist itu simple, ya, Anda begitu baca dulu, ya, Loss, ya, cuma satu, ini kan yang penting, Loss, ya, ?!" Terima kasih.